Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Pang Hidayat. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah merchandise. Paket ini tiriman dari Poseca Merchandise. Beliau adalah salah satu distributor dari label Brutal Man, label Indonesia, depannya di Jakarta. Saya memesan paket ini waktu di Jakarta, karena di Jakarta belum sempat untuk meng-unboxing paket ini. Lalu saya berinisiatif membawa ke kampung halaman ini. Lalu malam ini juga saya akan unboxing langsung. Di segmen video kali ini saya akan membahas dua band sekaligus dari negara USP. Yang pertama ada band Gorgasum. Ini belakangnya. Band ini terbentuk pada tahun 1994 di USA, yang bergenre Brutal Death Metal. Untuk titelnya sendiri, kalian bisa lihat di sini. Channel Stever. Dan ini belakangnya. Titel ini diambil dari salah satu tracklist, yang tertera di album yang bertajuk. Mas Ticket to Dominate, yang dirilis oleh label Unique Leader. Pada tahun 2003, sepatnya di bulan Oktober. Dan untuk titelnya ini, dirilis oleh label Brutal Man Indonesia. Oh iya, dan band Gorgasum tersebut pada tahun 2014, mereka juga pernah ke Indonesia. Pada tahun itu, band tersebut ke Indonesia dalam rangka tour album Destinate to Violet. Dan mereka tampil di beberapa event di kota-kota Indonesia. Seperti di kota Bogor, di event Bogor Deathfest Part 4, dan Sidoarjo, Sidoarjo Extreme Metal. Dan Palangka Raya, Distorsi Maximum Part 9. Dan yang terakhir, di kota Makassar, Immortal Stack. Dan ini yang kedua, ada band Veruland Excision. Ini belakangnya. Veruland Excision, Symbiotic, Foracity. Band Chicago, Brutal Dead Slam. Band ini didirikan pada tahun 2018. Untuk Beatle Symbiotic, Foracity ini adalah salah satu tracklist dari band tersebut. Yang dikemas dalam album Split. For Away International Split. Yang bertajuk. Album Split tersebut terdiri dari empat band. Salah satunya ada band ini. Band Veruland Excision. Dan ada band Paglet Deformation. Dan Gravitational Distortion. Dan yang terakhir ada band Grover dari Indonesia juga. Album Split ini dirilis pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Dan dirilis oleh label Brutal Man Indonesia ini. Untuk Card Walkernya sendiri, album Split ini dikarep oleh Asis Black Story. Dan seperti biasa, dapat bonus tiket juga dan poster. Ini adalah Black Black Brutality. Disinfected. Disinfected. Ada band Turbidity. Dan ada lagi. Ini beberapa rilisan band-band yang dirilis oleh label Brutal Man pada tahun 2021. Stiker 1. Ada direct mundo. Dan ada pene if it. Dan Elder national juga. Dan ada sticker ini. R caso mini. Dan dapat sticker ini juga. Dan meditashin. Technical death metal. Ya atau pendiri. Oke mungkin video kali ini Sampai disini dulu Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih buat cerita pemain Terima kasih buat Boseka Merchenders Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton